dan izinkan segala kebaikan sang ilahi hadir meliputi diri Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berbahagia sahabat barokallah berkah berlimpah bahagia damai sejahtera lahir dan batin untuk panjang dengan semua bertemu lagi dengan saya Muhammad Ferry Yusri atau bisa dipanggil Mas Openg di channel Merawat Bahagia dengan tema True Healing is Self Healing bagian 19 yang berjudul Kesadaran atau Awareness apalagi itu Mas ya ini kita video mau habis tema ini mau habis di saat Anda ngikutin dari video True Healing is Self Healing bagian 1 sampai bagian 18 Anda akan mendapatkan garis besarnya garis besar tentang bagaimana menyembuhkan diri sendiri nah tetapi meski kita tahu garis besarnya yang perlu kita fahami adalah adanya kesadaran dalam melakukan segala sesuatu percuma kalau panjangan tidak sadar maksudnya Mas kan saya udah sadar hidup melek mata lalu makan oh iya itu sadar tetapi bukan itu yang saya maksud tetapi adalah sadar sesadar sadarnya percuma Anda melakukan pola makan yang benar ya tidak percuma juga sih tetapi kurang powerful kurang punch kurang powerful kurang bisa menyembuhkan diri sendiri pola makan yang benar pola kunyah yang benar lalu pola minum yang benar lalu berpuasa yang benar menjaga olahraga olahraga pagi lalu menjaga pikiran menjaga mental menjaga oksigen dalam darah dan berlatih nafas membesarkan energi lalu memanfaatkan energi matahari memanfaatkan energi sang ilahi lalu mulai berkomunikasi dengan diri kita dan memperbaiki belief sistem kita memperbaiki kinerja mitokondria kita itu semua sangat bagus tetapi tanpa adanya kesadaran dalam melakukan semua itu zonk enggak zonk juga sih tetapi kurang powerful kurang istimewa gitu loh jadi apa yang dimaksud kesadaran Mas? ya sadar dalam melakukan apapun gini ya kita tahu bahwa di dalam zona energi di dalam zona kuantum saya dan Anda adalah satu oke di dalam zona energi di dalam zona kuantum everything is one everything is connected everything is energy saya tidak membahas itu saya membahas di dalam Allah di dalam Allah segalanya satu kita adalah satu di dalam Allah berarti yang itu yang harus difahamkan itu yang harus dilakukan bahwa kalau Rasulullah bilang Rasulullah bilang kalau para ustad menerjemahkan segala sesuatu yang tidak dilakukan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim maka terputus amalnya kalau saya tidak pemahaman saya sedikit berbeda berbedanya di mana jika segala sesuatu yang dilakukan tanpa adanya kesadaran pada sang ilahi ya percuma muspro eman gitu loh eman sayang karena konsep sadar penuh hadir utuh selalu dilakukan oleh sang nabi nabi makan dengan dengan sadar minum dengan sadar berjalan dengan sadar nabi Muhammad Rasulullah salallahu alaihi wassalam selalu melakukannya dengan sadar penuh hadir utuh pikirannya tidak sibuk berlari kesana kemari pun begitu seharusnya kita dalam melakukan apapun ya untuk membuat diri kita sehat membuat diri kita semakin berdaya membuat diri kita semakin istimewa seharusnya dan se-yogyanya dilakukan dengan sadar penuh hadir utuh oke di saat anda sadar maka sempatkah anda mencaci? tidak di saat anda sadar sempatkah anda mengeluh? tidak di saat anda sadar sempatkah anda membenci? tidak di saat anda sadar anda sudah paham bahwa tubuh anda sakit bagaimana cara menyembuhkannya? sadar terlebih dahulu saat makan sadar bahwa makanan yang anda masukkan adalah obat bagi tubuh anda yaudah kita makan dengan sadar kita kunyah dengan nikmat dan izinkan makanan yang masuk menjadi obat kenapa obat kimia yang yang begitu efek buruknya ada di dalam diri bisa mengobati kita karena panjenengan sadar saat minum bahwa itu adalah obat bagi tubuhmu oke lalu kenapa anda butuh pergi ke Kiai atau ke orang pintar atau ke orang yang anda agumkan untuk sekedar mendapat air putih kenapa? karena di saat anda meminum anda meyakini dan menyadari bahwa ini air adalah menyembuhkan anda minum anda sadar saat minum dan anda memberi energi dalam minumannya otomatis air itu memiliki energi dan membuat diri anda jauh lebih sehat lalu kenapa harus mencari orang pintar dulu mencari guru spiritual dulu mencari ustad dulu mencari mas openg dulu untuk sehat? anda bisa melakukannya asal anda sadar dalam segala tindakan oke gak apa-apa sadar sadar dalam segala tindakan sadar lakukan dengan sadar anda makan sadar saat makan anda minum sadar saat minum sadar kesadarannya pada Allah dan izinkan semua yang masuk yang anda konsumsi menjadi obat saat bernafas izinkan nafas yang masuk menjadi obat keluar izinkan keluar menjadi penyembuh izinkan saat anda menarik nafas sadari bahwa semua diliputi Allah dan izinkan anda menarik nafas adalah menarik segala kebaikan dari sang ilahi menarik segala kesembuhan dan saat anda mengeluarkan nafas izinkan maaf izinkan anda mengeluarkan segala hal yang tidak harmoni oke so simple ya so simple sangat-sangat simple jadi apapun yang anda lakukan saat anda berpuasa sadari bahwa anda berpuasa sadari lalu mulai bicara pada diri oke saya mengizinkan berpuasa ini mengizinkan diri saya semakin harmoni semakin sehat dan menyembuhkan segala penyakit yang ada bagaimana mantap jiwa di saat anda bernafas di saat anda berolahraga di saat anda bergerak di saat anda berkomunikasi dengan tubuh di saat anda mengkonsumsi apapun izinkan sadari bahwa kita satu di dalam sang ilahi dan izinkan kita sembuh dengan sendirinya atas izin sang ilahi jadi apapun yang anda konsumsi apapun yang anda lakukan gerakan apapun yang anda lakukan olah mental olah fisik apapun lakukan dengan sadar istirahatkan pikiranmu istirahatkan pikiranmu dan lakukan dengan sadar karena itu adalah konsep kesadaran yang dicontohkan oleh sang nabi berarti di saat makan di saat anda mengunya di saat anda anda mengizinkan energi matahari hadir di saat anda mengolah nafas anda di saat anda berjalan di saat anda ber apapun lakukan dengan kesadaran dan izinkan segala kebaikan sang ilahi hadir meliputi diri karena yang terpenting adalah jedanya pikiranmu pikiranmu tidak mengakses ketakutan kecemasan kekhawatiran anda damai anda bahagia anda tersenyum dengan lebar dan anda menerima takdir terbaik dari sang ilahi otomatis anda akan sehat dengan sendirinya lakukan itu dalam setiap saat lakukan dengan penuh kesadaran penuh penuh kebersatuan pada sang ilahi penuh kepasrahan pada sang ilahi penuh keberserahan total pada sang ilahi dan lakukan dengan penuh senyuman dan penuh syukur lakukan 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 karena hanya dengan kesadaran bersatu dan berserah total pada sang ilahi kita bisa menyembuhkan penyakit yang ada dalam diri kita silahkan direnungi sahabat karena ini butuh perenungan silahkan dipraktekan silahkan di-share jika terasa bermanfaat materi besok adalah menjadi penyembuh bagi diri dan bagi orang lain assalamualaikum warahmatullahi barakatuh barakallah berkah berlimpah bahagia damai sejahtera lahir dan batin untuk panjang dengan semua i love you all terima kasih terima kasih terima kasih sadar poin utamanya adalah sadar dalam al apapun selalu sadar selalu tersenyum selalu bahagia dan selalu hidup dengan penuh cinta yey selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati